Salam Delegasi Hari ini DPRD Kota Medan bersama dengan Wali Kota Medan sepakat akan membahas 28 rancangan peraturan daerah pada tahun 2021 ini Mari kita simak liputannya Wow, belum genap seumur jagung menjadi Wali Kota, Bobi usulkan 15 rancangan peraturan daerah Ada yang menarik bahkan menjadi catatan sejarah di pemerintahan Kota Medan Belum lagi genap seumur jagung kepemimpinan Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afib Nasution berinisiatif mengusulkan 15 rancangan peraturan daerah DPRD Kota Medan Bahkan usulan ranperda Wali Kota Medan itu jumlahnya pun terbilang melampaui usulan DPRD Kota Medan yang netabene sebagai institusi yang menggodok peraturan daerah adalah sejumlah 12 usulan ranperda Menariknya lagi, masih ada satu ranperda yang menjadi usulan bersama antara DPRD Medan dan Pemko Medan di bawah kepemimpinan Muhammad Bobi Afib Nasution itu Takpelah jumlah total usulan ranperda di DPRD Medan itu pun menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun 2020 yang lalu yang hanya mengesahkan 8 peraturan daerah Setidaknya, usai rapat paripurna Ketua DPRD Medan Hashim mengatakan dari 28 ranperda yang akan dibahas 15 diantaranya usulan dari Pemko Medan, 12 usulan dari DPRD dan 1 usulan bersama Menurutnya jumlah ranperda yang dibahas ini meningkat jauh dibanding tahun 2020 lalu Kepada seluruh OPD yang ada di Kota Medan dan semua yang bisa mengambil kebijakan Saya hari ini bilang kita diskusi semua Kita diskusi semua untuk mengambil kebijakan yang paling baik Yang di rumah sakit umum peringadi Pak Wali Gimana? Rumah sakit peringadi Pak Wali Rumah sakit peringadi Kenapa? Tindak lanjutnya gimana Pak Wali? Atau akan dilakukan? Sekarang peringadi itu kan sudah jadi UPT Iya Di Dinas Kesehatan Memang anggarannya ini nanti bisa sebagian tanggung jawab dari Dinas Kesehatan Dan itu Oleh karena itu Anggaran ini kan sudah Dibuat kemarin Sudah dikotok Desember kemarin Makanya ini kita lagi sisip-sisipkan Karena yang mudah-mudahan didukung oleh Ketua DPR Dan anggota Dewan seluruhnya Bisa kita ada perubahan Mudah-mudahan bisa cepat Jadi kita fokuskan Karena salah satu bagian kesehatan ini salah satu fokus kita Itu juga Karena itu kemarin salah satunya paling utama kita lakukan sekarang Yang paling cepat ya Kita sekarang nyari yang paling cepat Yang bisa kita lakukan paling cepat yaitu insentif itu Insentif nakes Itu kan sudah mulai kita proses ini Sudah mulai kita proses Untuk melakukan pembayarannya yang terlambat kemarin Banyak perda tidak punya perwal Pak Wali Itu makanya tadi saya sampaikan juga Fokus kita ini kan ada lima tadi Fokus kita ada lima Dari situ dulu nanti kita buat Jangan lari dari situ dulu Dari lima inilah Nanti kalau sudah ada perdanya kita perwalkan Yang antara lima ini Oke? Pak yang di depan Warren Huis kemarin kan Hanya di rumah sedikit tadi Warren Huis Yang di depan Warren Huis Seberang ya Seberang ya Itu sudah saya sampaikan Dan hari ini Sudah disurati Kita kasih waktu dua minggu Kita kasih waktu dua minggu Dari surat itu keluar Kita layangkan ke mereka Itu harus dirubah lagi Ke bentuk semula Fasadnya harus dikembalikan Ijin-izinnya harus diurus Kita bantuin juga Kita permudahkan izinnya Biar itu Tidak lama lagi prosesnya Kalau dua minggu Tidak ada perubahan Kita hancurkan rata Pak Wali Masalah jembatan si canang Pak Wali Jembatan si canang sudah kita masukkan Sudah Konstruksinya itu sudah banyak dibawah air kelas itu Pak Wali Makanya ini sudah kita masukkan Sudah kita masukkan Di Di Dinas PU sudah ada Rencanaannya Sudah tinggal Pelaksanaannya Secepatnya Ada keterbatasan tahun lalu Karena COVID-19 Makanya cuma 8 Renperda yang disahkan Sepanjang 2020 Tahun ini 28 Renperda itu Semua akan dibahas Kata Hashim Merinci perbandingan Peningkatan pembahasan Renperda Yang kini dan yang tahun lalu Sedangkan Bobby Afib Nasution berharap 15 Renperda yang diusulkan Pemko Medan dapat dibahas sesuai ketentuan yang berlaku Dia pun merinci Dari 15 usuran Renperda itu Diharapkan bisa mencapai 5 target pembangunan Adalah di bidang kesehatan melalui vaksinasi Perbaikan infrastruktur dalam 2 tahun ke depan Kawasan kesawan bisa dijadikan tempat terwujud The Kitchen of Asia Dan masalah banjir Dari Medan, Sumatera Utara Tim Delegasi TV Alboim Gurning melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!